Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat cupang dimanapun anda berada baik dunia nyata maupun dunia gaib yang pastinya masih di atas permukaan air oke sobat cupang gimana kabarnya mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk memelihara atau berbudidayakan cupang baik ketemu lagi dengan saya Bang kumis cupang nah di video kali ini kita akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya ini tentang bagaimana cara beternak ayam kampung khusus untuk pemula ya sobat cupang baik ikuti terus di channel saya jangan lupa di subscribe jangan lupa sambil ngopi sobat cupang biar mantap biar asoi geboy ah hai nah ini kita langsung sama peternaknya ya nanti kita tanya-tanya hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk para pemula beternak ayam kampung sambil kita lihat dia memberi makan ya nah ini sudah pada besar-besar ini sobat cupang ini tipe kandang yang dipakai oleh salah satu youtuber juga sih sebetulnya youtuber ternama tersohor untuk peternakan ayam namanya adalah bakal peternak nah kita langsung ke kandangnya ya jadi kandangnya sangat besar ya langsung di tanah tidak ada bau sama sekali ini sobat cupang ya tidak ada bau untuk kotoran ayamnya jadi kalau saya bilang bisa teknik atau cara ini nanti bisa digunakan oleh sobat cupang yang pemula agar terhindar juga dari tetangga-tetangga ataupun lingkungan yang tidak suka bau ayam nah ini dia langsung kita tanya-tanya aja ke sobat cupang atau nah ini sahabat bakal peternak jadi sebenarnya kalau ternak ayam itu mudah aja yang penting laten terus kita tahu aturan-aturan yang harus kita jalankan ya kalau kita bakal peternak ini yang paling penting itu intinya di pemukiman padat penduduk pun kita bisa ternak ayam terus kedua yang paling penting kita cara kita untuk menghindari bau itu yang paling penting terus kedua supaya ayam kita itu jangan mudah mati nah metode yang kita gunakan biasanya menggunakan metode jamu-jamuan seperti yang disana minumnya nah ini itu menggunakan teknik jamu-jamuan terus kedua kita menggunakan teknik pakan fermentasi pakan alternatif yang kita fermentasi ini seperti ini kita menggunakan ampas kelapa sebagai pakan pertama untuk mengirit biaya operasional pakan yang kedua di fermentasi itu tujuannya supaya menghindari bau kandang kemudian yang pastinya ternak bisa untung terus metode yang ketiga kita biasanya kita menggunakan metode sempot kandang dan tidak lupa kita menggunakan humigasi dan pengasapan nanti sebentar kita buatkan apinya siap nah ini adalah proses pengasapan biasanya berapa kali dalam satu minggu atau satu bulan bang? sehari dua kali sehari dua kali ya sobat? sehari dua kali jam 9 dan jam 6 sore oke seperti sekarang ini untuk menghindari humigasi tadi ya bukan kita jadi gini jadi banyak kejadian itu kan ayam mati dari ayam banyak begini mati satu persatu akhirnya satu kandang habis itu karena salah satunya adalah karena virus dan untuk menekan perkembangan virus di dalam kandang itu kita menggunakan metode humigasi atau pengasapan dengan pengasapan secara rutin ini mencegah kandang kita itu mati masal ya jadi lakukan humigasi ini minimal 2 jam setiap jam 9 pagi dan jam 6 sore hari itu yang biasanya kita terapkan di kandang kita kemudian yang tadi juga sempat saya bilang kita menggunakan metode jamu-jamuan untuk mencegahan penyakit diantaranya kita agar imun sistem ayam itu lebih kuat jadi disini kita menggunakan sistem non vaksin jadi walaupun non vaksin insyaallah lah ayam-ayam kita juga dan alhamdulillah sampai hari ini angka kematian kita di kandang kita 0% jadi untuk secara detail nanti bisa mungkin next channel ini nanti bisa main-main lagi kesini untuk bagaimana cara buat jamunya karena ini banyak ini kita pakai metode jamu kemudian air alkali terus juga kita menggunakan air fermentasi untuk minumnya kemudian pakan alternatif apa aja yang kita pakai disini selain hampas kelapa itu nanti bisalah main-main lagi kesini oke baik kemudian ada pertanyaan sedikit ini bang kalau khusus untuk pemula misalkan kandang ini kandang seperti apa baiknya bang ya kalau kandang relatif kembali ke kemampuan kemampuan peternaknya sendiri makanya sering saya bilang di channel saya kalau kita mau ternak itu dari sepasang ayam pun bisa tetapi kalau untuk membangun kandang itu kembali ke kapasitas dan kemampuan dari peternaknya juga kalau memang masih belum punya apa-apa masih baru mulai ya minimal tempat tidur untuk ayamnya dulu ayamnya diumbar bebas yang penting aman dari predator aman juga dari manusia terus untuk metode kandang kalau memang sudah ada ya sebaiknya kandang seperti ini ini namanya kandang semi intensif atau semi umbaran dan disini kita sudah lengkap ya kandang umbaran entok kemudian disini ada kandang koloni ini untuk para indukan dan diisi dengan satu pejantan empat betina disini kemudian disini kandang DOC untuk anak ayam umur satu hari sampai dua bulan ini disini ada empat kabin kita siapkan untuk anak ayam dan ini untuk ayam untuk secara umum disini yang luas di tanah ini adalah ayam usia dua bulan sampai dewasa oke untuk pemilihan bibit yang bagus seperti apa bang nah ini kebetulan juga tadi ada yang WA saya saya ini baru mau memulai terus kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk ayam apa bisa saya mulai itu kalau pejantan kita bisa pakai BK atau bangkok yaitu seperti disana nah seperti paling ujung sana itu ya itu bangkok minimal itu turunan pertama atau biasa kita sebut dengan F1 jadi kita pakai bangkok turunan pertama kemudian yang kedua indukannya kita kalau kalau bangkok kan memang agak lambat tuh jadi kita pakai KUB kalau ada indukannya babonnya kita pakai KUB dan itu bisa lebih cepat kemudian produksi telur bisa 150 hingga 180 butir per tahun kalau untuk KUB mantap jadi itu tadi ya Sobat Cupang cara memilih indukan terus ada perawatan khusus kalau misalnya tadi masalah kurang biaya atau masih pemula gimana sih bang kalau masih pemula pertama makanya kan sering saya bilang sukses ternak ayam itu dipengaruhi tiga faktor yang pertama adalah tiga faktor utama yang perlu kita perhatikan yang akan mempengaruhi sukses setidaknya pertama karena faktor model dari peternakan kita jadi kalau model peternakan kita itu tergantung pada kebiasaan kita jadi kalau umpamanya kita orangnya sibuk maka lebih baik ayamnya diumbar saja atau kita menggunakan dengan kandang seperti ini terus kedua selain model dari peternaknya yang kedua yang mempengaruhi sukses atau tidaknya peternakan kita itu adalah sumber daya salah satunya adalah sumber daya pakan karena kalau peternak ayam kampung kita menggunakan pakan full pabrikan otomatis tidak mungkin bakal untung kenapa? karena pertumbuhan ayam kampung ini atau masa panennya itu jauh lebih lama ketimbang ayam-ayam yang lain kemudian yang ketiga tergantung pasar nah jadi disini saya menekankan untuk tidak menjual hasil peternakan kita ini kepada pengepul jadi saya tetap menganjurkan kita cari pangsa pasar sendiri sehingga harga yang akan kita jual itu lumayan tinggi oke sobat cupang nah itu tadi metode untuk memelihara khususnya peternak pemula yang ingin mencoba peternak ayam bisa mampir-mampir di channelnya bakal peternak ya atau nanti saya kasih deskripsinya untuk bagaimana cara peternak yang aman ekonomis dan tidak berbau ya menggunakan bahan-bahan sederhana yang minim artinya minim itu bisa disiasati oleh limbah manusia yang bisa dijadikan pakan untuk hewan ini ya oke sobat cupang mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe oh ya sobat cupang kopinya gimana kalau belum habis disikat habis kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh